Jadi kesayangan nabi tapi kucing tidak masuk surga. Hewan berbulu lebat. Kucing. Ini banyak sekali penggemarnya. Nama lainnya adalah anabul alias anak berbulu. Sekaligus nama kesayangan lainnya. Bahkan hewan bernama kucing ini diriwayatkan merupakan kesayangan nabi Muhammad s.a.w. Namun nyatanya kucing tidak masuk surga. Kok bisa? Apakah kucing punya salah dan dosa? Nyatanya bukan masalah dosa atau tidak. Tapi kucing tidak masuk surga menurut Islam. Bagaimana mungkin hewan mengemaskan seperti kucing yang bahkan dicintai nabi Muhammad ini justru tidak bisa masuk surga? Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak membenci hewan peliharaan yang mengemaskan ini. Tapi bukan berarti kucing adalah hewan yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam, kucing adalah binatang yang istimewa karena termasuk hewan yang suci dan jauh dari najis. Di balik keistimewaannya tersebut, rupanya kucing adalah hewan yang tidak masuk surga. Untuk lebih jelasnya, simak ulasannya berikut ini. Untuk jawaban pertanyaan tersebut terdapat dalam hadis yang diceritakan Abu Hurairah. Hadis itu terdapat dalam kitab Tafsir Al-Tabari. Artinya, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua makhluk pada hari akhirat kelak. Yaitu setiap hewan, burung-burung, dan juga manusia. Lalu Allah berkata kepada hewan-hewan dan juga burung, Jadilah kamu tanah. Hadis ini menjelaskan. Kondisi hewan di akhirat berbeda dengan manusia. Setiap perbuatan baik dan buruk hewan tidak dihitung dan mendapat balasan. Artinya, kucing tidak bisa masuk surga layaknya tiap manusia yang bertakwa. Meski kucing tidak masuk surga, bukan berarti pemilik hewan peliharaan tak bisa bertemu di akhirat. Apalagi jika pemilik kucing masuk surga dan senantiasa taat pada perintah Allah SWT. Penghuni surga dijanjikan mendapat banyak kenikmatan. Termasuk peluang tinggal bersama hewan kesayangan. Berikut hadisnya. Artinya, Wahai Rasulullah sesungguhnya aku mencintai unta. Adakah di surga nanti ada unta? Lalu Nabi SAW menjawab, Wahai Arab Badui, sekiranya Allah memasukkan kamu ke dalam surga insya Allah, maka di dalamnya terdapat apa saja yang kamu kehendaki dan melezatkan pemandangan matamu. Berbagai jenis hewan di dunia, termasuk kucing, dapat menjadi sumber amal baik seorang muslim. Namun sebaliknya, menganiaya kucing juga bisa menjadi penyebab seseorang menerima balasan di akhirat. Berikut hadisnya. Artinya, seorang perempuan diazab karena seekor kucing yang dia kurung sehingga dia mati kelaparan. Maka wanita tersebut masuk ke dalam neraka disebabkannya. Hari buhori, walahu alam. Terima kasih telah menonton!